selamat menikmati selamat menikmati ketemu lagi dengan saya Adi ini salah desainnya speaker tut maksudnya apa di net ears di net ears produk mana ya kurangannya itu enggak ada cuma itu aja oke seperti itu ini rusaknya ya itu mati total ya tidak mau hidup sama sekali saya charge juga tidak mau ya mau hidup sama sekali ini udah mengkap udah pernah dipongkar ini kalau saya charge itu dia tidak mau ya enggak ada indikatornya indikatornya ketip-ketip juga enggak ada ya enggak ada indikatornya ini sepertinya ada led disini enggak ketip-ketip ini akan juga enggak mau ya dimati total ya perkiraan saya ya perkiraan awal masalah karena ini di charge tidak mau ya karena ini di charge juga enggak mau ya indikatornya ya pikiran saya masalah di masalah baterainya habis atau karena mau di charge ya kita congkal dari sini aja ya karena ini udah ada bekasnya apa mengkap ya toh itu kemungkinan ya dari sini ya mongkarnya toh ya bongkar juga saya juga belum pernah bongkar oh ini ada apa tombol tombol tombol-tombolnya ya disini coba ini saya buka dulu enggak dulu ya posisinya seperti ini dan nuknya disitu oke congkal juga dari sini agak susah ya nah agak susah ya nah agak susah ya oh ini ah ini aja sampai patah ya pasti iya memang susah ya ini ya gini akan sejongka pelan-pelan ya apakah nanti juga patah ya Hai namun susah ya memang susah ya ini ya bukanya ya ini modenya seperti angkupang oke ini ya susah ya ini coba saya pelajari dulu ya bongkarnya seperti apa ini karena ini juga patah ya pernah dibongkar jadi kelihatannya memang dipaksakan jadi patah ini coba saya dulu nih gimana bongkarnya ya oke coba saya pelajari dulu oke ya ini sudah saya bongkar ya bongkarnya memang agak ribet banget seperti ini untuk perawangnya aja harus dibongkar juga ya seperti ini harus bongkar semua ya baru bisa dikeluarkan mesinnya ya kalian lihat aja kalau cara bongkarnya bisa lihat di youtube itu banyak sekali tutorialnya cuma variannya ada macam-macam ya ada model seperti ini ada juga yang beda ya seperti JBL itu juga macam-macam ya beda-beda seri sama modelnya beda ya itu ini juga sama nah ini setelah saya buka ya disini bagian sini nah itu sampai bengkok-bengkok seperti itu ya jadi bagian yang udah congkelan tadi ya yang di awal itu ada mengangat udah ternyata memang udah dibuka cuma waktu mengembalikannya mungkin kembali atau gimana dipaksakan jadi bengkok tapi gak ada masalah ya nanti kita ganti kalau ada ya kita ganti jadi ini disini berjamur semua ya disini bisa dilihat berjamur semua disini serah saya buka ya ternyata memang berjamur semua seperti ini ya atau kemasukan air ya nah ini nanti yang jadi masalah adalah ini akan coba saya bersihkan dulu perbaiki dulu bisa atau tidak jalur-jalurnya ada yang putus atau tidak dan ini jelas otomatis nanti harus diganti ya harus saya lepas ganti yang pertama yang kedua disini juga ya ini ya untuk port chargingnya ini yang jadi masalah nanti ya ini juga bermasalah cuma bisa diganti atau tidak ada gantinya atau tidak ya nah ini yang jadi masalah disitu ya nanti ya ini kalau saya lihat itu bagian dalamnya itu sudah seperti apa ya ya seperti berjamur juga ya nah ini aja soketnya juga berjamur ya seperti ini ya berjamur nah nanti akan saya cek masih normal atau tidak karena konektornya disini juga berjamur tapi tidak terlalu parah jadi nanti saya akan bertahap ya ini ya cuma nanti tidak akan full saya record ya nanti akan saya skip aja karena akan memakan waktu lama ya memakan waktu lama sebentar harus saya cek dulu ya soketnya bagian bawahnya itu dia normal atau tidak ya masih bagus atau tidak atau sudah keropos ya seperti itu sudah keropos nanti harus saya cek dulu ini juga sepertinya ada komponennya hilang satu ya ini nanti kita backkan dulu jadi fokus menyalakan dulu ya bisa di charge dan menyala ya ini harus bisa menyala seperti itu nanti coba saya bersihkan ya saya semprot-semprot dulu pakai kontak link ini baterainya ya coba saya cek dulu ya masih ada atau tidak baterainya 3,7 standar mungkin baterainya masih normal tidak ikutan swag ya harus diganti ya masih ada 4 4 lebih masih utuh cuma ini ini nanti coba saya bersihkan dulu ya coba saya bersihkan pakai dinner ini kelihatannya ada yang krokos-krokos seperti itu ya seperti itu ini masih ada kaki yang nyakut juga yang patah disini oke ya ini akan saya coba bersihkan ini saya coba charge masuk atau tidak tegangannya disini keluar atau tidak kalau tidak keluar ya konektor nya nanti masalah nya jelas tidak ada yang jual ya nanti nanti kalau kepepetnya tidak bisa model kasih kabel lewat gitu seperti konektor charge itu jadi model kabel saja seandainya yang penting nyala dulu kabel yang sudah keluar itu yang tinggal kalau konektor itu ya memang lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk diperbaiki oke saya lanjut oblong kotok dulu ya dulu musiknya kena sopik reng sopik biasa nyoba pakai musik bong ranting saja oke ini sudah jadi ini saya coba sasnya juga sudah oke nah coba dulu ya sekalian ya ya ini kita konektor nya kita potas nya lebih kedip ya oke nah cuma ya seperti ini ya ini saya lepas dulu matikan dulu aja ya saya matikan kita matikan saya matikan oke saya lepas dulu peredali dulu sudah jadi ya cuma ini belum saya pasang ke box nya ya cuma ini nanti yang bingung ngakali ini ya disini ya oke ya ini ya jadi ini ada resistor yang putus disini ya ini saya kasih 1 ohm karena gak tahu nilainya ya jadi saya ikut yang sebelah sebelahnya ya bisa lepas saja ini juga soketnya ini saya yang asli bawaannya ini saya rapikan cuma yang yang putus putus 1 itu saya kasih kaki R kaki resistor yang penting kuat bisa dipakai seperti ini terus ini yang ini tadi ini kalau saya cek di sebelah sebelahnya ini sekitar 1 ohm ini jadi di setiap kakinya ini ada resistor jadi resistor nya itu ya cuma pengaman saja jadi pengaman saja kalau ada konslet atau apa dia akan putus sama seperti ini kalau ini hilang ya karena keropos ya seperti itu terus disini ya disini ada sebentar saya orek orek dibersihkan dulu tulisannya ketutupan ya nah disini ada diudacp ya di berapa itu D10 ya D10 nah ini rusak putus ya jadi saya ganti pakai dioda biasa ya saya punya 0 0 4 0 0 7 ya saya kasih diodanya ini seperti biasa ya di halaman kadon onyx itu juga ada ya pakai dioda CT onyx 1 2 3 kalau 4 sudah tidak pakai dioda CT lagi ya untuk sistem power on off nya itu dia tidak pakai dioda CT lagi tapi pakai IC untuk onyx 4 tapi ini sama ya tadi kurang lebih hampir sama ya semua bluetooth itu hampir sama pasti ada dioda CT nya seperti ini untuk one-off nya ya jadi ini kalau tadi kalau pakai adapter dia mau ya cuma pakai apa baterai dia enggak mau saya cek diodanya putus ya nah ini cuma nanti ya yang agak repot nanti saya ngakalinya ya nanti kemungkinan akan saya kasih kabel ya saya kabel dan saya masukkan ke dalam aja ya karena ini ya tempatnya kan ini disini ya jadi itu masuk di dalam sini nah sini ya nah seperti ini jadi otomatis yang enggak muat ya enggak muat nanti coba saya akali dulu cari tempatnya kalau memang terpaksanya enggak ada enggak muat enggak muat enggak muat nanti saya kasih kabel aja kasih kabel saya jumper nanti saya masukkan ke sini ya atau kesini kalau ada spasi tempat ya kalau ada space tempat kelihatannya ada ya saya lihat seperti ini ya masih ada space tempat disini ini karena ini ada dudukannya seperti ini ya seperti ini jadi nanti akan saya pasang disitu aja apa saya ya amankan disitu nanti saya kondisikan paling cuma itu ya untung masih terselamatkan ya apa itu banyak sekali berjamur-jamur ya di ICC ini sampai saya lepas anunya apa karetnya ya untuk listnya itu dan untungnya nggak ada masalah di semuanya ya cuma disitu aja yang berjamur-jamur tadi tadi bisa kalian lihat ya bagian sini itu putih-putih itu ya putih ada ada yang hijau juga sampai hijau sudah berjamur terus disini ya ini juga masih cuma untungnya ini ya port charging nya dia masih mau ya mau nge-charge dan normal kalau nggak repot nyarinya ya disini moda seperti ini gimana yang jual kemungkinan nggak ada ya kalau terpaksanya yang akali seperti yang saya bilang di awal ya harus pakai kabel itu harus diakali seperti itu untungnya nggak ada masalah oke ya ini akan saya rapikan dulu ya rapikan terus akan saya coba tentunya akan saya coba pancer setelah itu kalau badannya habis akan saya coba charge ya apakah bisa ngisi kalau saya cek itu dia ngisi nggak ada masalah dan dicorokkan tadi juga dia lednya ketip-ketip ya tadi nggak ada masalah cuma masalahnya tinggal baterainya ini dia drop atau tidak kalau saya cek ini masih bagus ya masih bagus karena tegangannya masih sekitar 4 ya 4,1 ya 4,1 ya kalau di bawah itu atau mungkin sampai nol ya itu biasanya masih 4,1 ya itu 4,1 ya itu berarti kemungkinan masih normal biasanya ya kalau saya bongkar speaker bluetooth seperti ini itu kalau baterainya sampai kosong atau di bawah 3V itu biasanya baterainya udah drop ya udah drop biasanya seperti itu solusinya biasanya saya coba pancing dulu ya jadi saya pakai adapter luar dengan ampere besar saya charge itu mau ngisi atau tidak biasanya seperti itu kalau mau ngisi ya masih lumayan bagus tapi kalau nggak mau ngisi sama sekali baterainya udah drop ya oke ini saya rapikan dulu cuma saya tinggal kali ini nyari tempat-tempatnya ya karena nggak muat ini oke saya lanjut blok-blok lagi saya love everything fire spreading all around my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright hush shh oke ya ini udah jadi udah saya coba juga saya charge juga udah oke udah normal juga ya coba saya charge juga masuk ya jadi penyebab rusaknya seperti tadi ya seperti itu ya jadi apa banyak yang berjamur jadi menyebabkan konektornya tidak bagus ya dan ini pernah dibongkar juga pas mengembalikannya ya soketnya dia dia nggak pas jadi apa sampai bingkok-bingkok ya ada yang patah juga ya ini ya ini memang bongkarnya itu sulitnya minta ampun ya ya bukan sulit ya ribet ribet banget ya daripada JBL ribet ini ya kalian bisa lihat banyak sekali tutor untuk membongkar ini ya di youtube itu jadi tidak saya videokan karena memang ribet karena juga saya baru pertama kali membongkar itu membongkar ini ya baru pertama kali banyak step-stepnya ya harus melepas ini dulu terus melepas ini ini ya kainnya ini ya itu juga harus dilepas setelah itu melepas lagi tutupnya untuk spekernya setelah itu melepas spekernya harus melepas samping kanan kirinya juga ya pokoknya ribet ya kalian bisa lihat nanti di youtube membongkarnya agak ribet masangnya lebih ribet lagi ya step-stepnya itu ribet lain waktu ya kalau pas saya ada blokodokan ini ultimate airs ini punyanya logitek 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 ini ada kalau saya lihat disini ini yang seri apa ini nah ini keterangannya ya ultimate airs boom 2 boom 2 ini yang boom 2 ada juga yang boom 1 ada beberapa seri saya paham yang saya tahu 1 dan 2 1 dan 2 mesinnya belum pernah lihat tapi kalau saya lihat di youtube kerangkanya agak berbeda berbeda antara 1 dan 2 kelihatannya enak yang pertama yang daripada yang sama aja sih sama aja terus itu ada yang kropos terus airnya yang putus ya air untuk supply nya tadi untuk supply power on nya itu yang saya ganti itu yang putus itu untuk power on dan dioda CT nya sama dioda CT nya itu dia terhubung dengan resistor nya itu jadi sama sama rusak jadi saya pakai dioda biasa yang disusun secara CT kalian bisa lihat aja di mbak google nanti cari tahu disana ada nanti saya gambarkan aja kurang lebih seperti ini masangnya untuk dioda CT itu jadi seperti ini tergantung dia apa yang mana yang mudahnya gator danya seperti ini yang tengah itu kalau karena fisiknya seperti transistor yang kecil seperti ini seperti ini ini sama juga kaki yang tengah sini ini yang pinggir pinggir terserah tinggal kalian pasang yang mana pinggir seperti ini nah ini bisa kalian pakai dioda 4001 atau 4004 4007 tapi masangnya seperti ini yang tengah sini ada tengah yang pinggir 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 seperti itu bentuknya seperti transistor kecil itu tapi dioda masangnya kurang lebih seperti itu oke ya sudah jadi tinggal ngapari pemiliknya ini juga sudah saya coba satu hari mengerjakannya kemarin kemarin terus ini saya coba sudah oke tidak masalah baterai juga tidak drop charge juga oke tidak masalah sudah jadi oke like videonya kalau kalian suka dislike kalau tidak suka share biar bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya oke sampai ketemu di obrol kudukan selanjutnya ya salam obrol kudukan terima Terima kasih.